Hai lanjut nomor tiga belas Hai nomor tiga belas ini tiga belas ini ya disediakan kutipan isi pidato peserta didik dapat menentukan antonim nah ini juga gampang antonim kamu harus memahami konsep antonim itu apa antonim itu lawan kata pakai tulisan bisa ini lawan kata di antonim ya jadi yang harus kamu pahami di antonim itu lawan kata nah nanti kamu identifikasi kira-kira di bagian proses eh di bagian pidato itu yang mana yang mengandung ek antonim ini ya inget bukan sinonim ya bukan sinonim tapi antonim kadang-kadang lupa kamu sama lawan kata kita lanjutkan nomor empat belas disediakan pidato peserta didik dapat menentukan bentuk kata pasif yang terdapat dalam paragraf Nah kalau tadi kata aktif itu subjeknya yang melakukan sesuatu Nah kalau kata aktif berarti nanti subjeknya melakukan tapi biasanya letaknya di belakang jadi yang menjadi yang berada di depan itu malah objeknya dibola ditendang itu misalnya atau buku dibaca itu konsep konsep kata ke dalam kalimat pasif Nah nanti kamu tinggal mengidentifikasi mana tahu yang kira-kira kata objeknya ini yang ada di depan ya atau objek yang dikenai ini yang ada di depan dan yang melakukan malah ada di belakang Nah itu kata pasifnya di bagian mana nah nanti kamu perlu mengidentifikasi itu ya Insya Allah ini bisa lah 12 13 12 13 14 itu kalau kamu teliti pasti bisa nomor 15 disediakan kutipan peserta didik menentukan kata teknis nah ini sama kayak poin dalam teks percobaan tadi tapi mungkin kata teknis dalam pidato itu lebih luas tidak cuma tentang biologi tentang fisika tentang kimia atau tentang penelitian penelitian percobaan-percobaan yang dilakukan kalau dalam pidato kan kita bebas mau berpidato tentang apa tergantung hari apa kita berpidato misalnya tentang hari pahlawan ya teknisnya biasanya tentang kata-kata teknisnya biasanya bertopik perjuangan atau kepahlawanan atau kenegaraan nasionalisme bisa juga itu ya jadi tergantung kalau nanti pidatonya tentang ulang tahun sekolah ya pasti tentang pendidikan nah itu juga penting diketahui jadi kata teknis disini nanti menyesuaikan dengan topiknya yang penting intinya kamu harus memahami bahwa kata teknis itu ada dalam batasan topik-topik tertentu misalnya kata teknis dalam bidang pendidikan ya pasti yang sering digunakan ya ulangan ujian remedi itu kamu semua ulangan ujian remedi bingung ya tambahan bingung ya ya oke lanjut nomor 16 disediakan kutipan pidato peserta didi dapat menentukan nominalisasi nah ini ada nominalisasi lagi berarti nanti nominalisasi atau pembendaan itu ada dua nomor yang satu nanti di bagian percobaan yang satu di bagian pidato ya inget nominalisasi konsepnya seperti yang tak sampaikan tadi 17 disediakan kutipan pidato dapat menentukan struktur oke struktur teks pidato ya sudah dibahas kalau nanti masih membutuhkan penjelasan tak kasih video di deskripsi nah struktur teks pidato bagian pernyataan posisi jadi pernyataan posisi yang penting posisi itu tentang kamu itu itu di dalam teks pidato itu berposisi menihak siapa gitu misalnya atau kamu bertujuan untuk apa nah itu kan posisi posisimu sebagai ketuasis ya berarti kamu berusaha untuk memberikan informasi kepada teman-teman di sekolah ya kalau kamu pidatonya dalam bidang agama ya berarti kamu berposisi untuk mengajak orang lain itu yang dimaksud dengan struktur di bagian pernyataan posisi nanti kamu sebagai siapa sih di dalam pidatomu itu gitu itu untuk poin pidato persuasif di bab kedua yang akan kita gunakan materinya untuk penilaian akhir semester nah materi ketiga yang digunakan dalam penilaian akhir semester nanti yakni teks cerpen nah satu-satunya teks fiksi yang digunakan di dalam penilaian akhir semester kelas 9 nanti ada 1 2 3 4 5 6 7 8 8 nomor juga secara konsep cerpen ini sebenarnya gampang hanya saja kadang-kadang tidak teliti dan banyak menggunakan kalimat-kalimat yang mungkin susah dipahami karena tentu saja fiksi ya fiksi itu butuh pemahaman yang lebih banyak daripada kamu kalau membaca berita misalnya membaca prosedur misalnya atau membaca pidato tadi kan gampang paham tapi kalau cerpen kan membaca keseluruhan cerita jadi kadang-kadang membingungkan oke untuk cerpen nanti mengidentifikasi unsur pembangun ya disediakan kutipan cerpen nomor 18 peserta didi dapat menentukan makna kalimat nah ini hanya memaknai kalimat kira-kira makna kalimatnya itu apa yang dimaksud entah itu nanti dalam narasi atau dalam dialog itu maksudnya apa insyaallah ini gampang tapi ya membutuhkan membaca pemahaman yang benar-benar baik nomor 19 ini nah watak tokoh ya watak tokoh kemudian latar tempat makna maknasta instritasplate makna maknya matemat bekopak rakan makna makna simbol nah ini termasuk ketiganya ini nanti ada di topik unsur dan ada di topik unsur.. ja�� wardrobegi ya unsur intrinsic ini poin tiga poin ini nah kalau hanya menentukan wataknya sifat tokohnya itu seperti apa kemudian menentukan latar tempat ya tempat cerita itu ada di mana kemudian makna simbol makna simbol itu biasanya atau merupakan gaya bahasa sebenarnya jadi misalnya Ani setelah ulangan keluar kelas dengan berjoget-joget sambil tersenyum, oh itu menimbulkan bahwa Ani itu ternyata bisa mengerjakan soal ulangan itu setiap hari Riko terlihat murung bahkan menundukkan kepalanya ketika bertemu dengan teman-temannya, nah itu menunjukkan simbol bahwa dia sedang sedih atau simbol putus asa misalnya si Riko tadi nah selain itu ada simbol-simbol yang lebih sederhana seperti misalnya ada bendera warna putih kalau disininya itu menandakan ada kematian atau berkabung bisa juga dengan simbol baju batik bisa aja simbolnya baju batik orang jalan laki-laki dan perempuan menggunakan baju batik yang sama nah itu kan simbol bahwa mereka itu sedang berpasangan atau mungkin suami istri itu sekedar simbol yang digunakan di dalam cerpenan nanti kamu perlu mengidentifikasi ini dengan baik dibaca secara apa ya dibaca secara jelas dibaca secara detail kira-kira apa yang menjadi tanda dari kejadian itu seperti yang contoh-contohkan tadi mungkin ada simbol-simbol yang lain juga oke nomor 2 ini 3 ini tadi berkaitan dengan unsur intrinsik kemudian kita kembali lagi ke nomor 22 disediakan kutipan cerpen peserta didik menentukan penggambaran watak tokoh nah cara menggambarkan watak tokoh itu ada beberapa cara bisa dengan dialog bisa dengan langsung disampaikan oleh penulisnya dan bisa juga dengan tingkah laku nah itu terus terlanjutnya yang nomor 23 nah ini 23 disediakan kutipan cerpen peserta didik menentukan struktur kok struktur teks pidato ini struktur teks cerpen ini harusnya peserta didik dapat menentukan struktur teks cerpen nah struktur cerpen ya jelas orientasi terus ada konfliknya ada klimaksnya ya terus dari itu ada resolusi penyelesaian masalahnya ingat konflik itu munculnya masalah kalau klimaks puncaknya masalah ya pasti bisa loh ini disediakan kutipan cerpen peserta didik dapat menentukan majas yang dominan oke majas dominan itu bisa juga majas itu perumpamaan bisa perumpamaan bisa pertentangan bisa misalnya wah cepat sekali larimu seperti kuda misalnya nah itu kan mengumpamakan larinya seseorang dengan larinya seekor kuda atau bisa juga anak itu cantik sekali dia seperti bunga desa di kampungnya nah itu kan menggambarkan kecantikannya itu seperti bunga nah itu juga majas nah nanti kamu bisa mengidentifikasi mana saja kalimat-kalimat yang menggunakan majas dominan dua lima kita lanjutkan yang terakhir nih disediakan kutipan cerpen peserta didik menentukan maksud kalimat yang terdapat dalam teks tersebut nah ini sebenarnya sama menentukan maksud kalimat apa maksud kalimat itu biasanya kalimat dalam cerpen kan kalimatnya konotasi atau kiasan atau bukan makna sebenarnya nah kamu mungkin akan diminta untuk menentukan maksud kalimat itu itu ya untuk poin bab ketiga karya cerpen yang digunakan dalam materi penelan akhir semester nah itu saja yang bisa saya sampaikan nanti kalau ada pertanyaan silahkan kamu tuliskan kamu tanyakan untuk materi-materinya bisa discroll untuk mencari materi yang sudah tak upload kemarin gitu saja terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih